Intro Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M Kali ini saya akan membahas tentang proyek energi hijau terbesar di Maroko yaitu Nur Power Plant di Gurun Sahara Seperti kebanyakan negara-negara di Afrika, emisi karbon Maroko lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara industri lainnya Namun, negara ini paling rentan terhadap perubahan iklim, mulai dari panas terik hingga keteringan Diperkirakan, suhu musim panas di Afrika Utara akan melonjak hingga 4 derajat Celcius pada tahun 2100 Oleh karena itu, Maroko membuat proyek energi hijau untuk mengurangi emisi karbon dari bahan bakar fosil Berikut adalah mega proyek terbesar di Maroko Maroko adalah sebuah negara yang menjadi bagian dari benua Afrika, tepatnya di sebelah barat Afrika Utara Maroko juga merupakan satu-satunya negara di Afrika Utara yang tidak memiliki cadangan bahan bakar fosil Sumber energi 90% energi listrik yang dihasilkan di impor dari luar, seperti Al Jazeera dan Spanyol Yang tiap tahunnya menghabiskan biaya miliaran dolar Dibandingkan negara lain di dunia, Maroko merupakan negara yang memiliki solar insulasien atau penyinaran surya yang tertinggi Yakni sekitar 3.000 jam solar insulasien per tahunnya Jumlah tersebut meningkat menjadi 3.600 jam per tahun untuk wilayah Maroko yang berada di gurun Dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan penduduk di Maroko Maka konsumsi energi listrik juga semakin meningkat sebanyak 5,6% per tahunnya Oleh karena itu, pada tahun 2004, King Mohamed VI mengumumkan rencananya untuk membangun proyek energi terbarukan yang berskala besar Rancananya, pada tahun 2030, setengah dari energi listrik di Maroko berasal dari energi yang terbarukan Maroko berupaya untuk memanfaatkan solar insulasien yang tinggi tersebut semaksimal mungkin Serta bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor bahan bakar fosil dari luar Salah satu proyek energi terbarukan dari Maroko adalah proyek energi surya yang dibangun di Gurun Sahara Biaya pembangunan untuk proyek energi surya ini mencapai 9 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 130 triliun rupiah Dengan kapasitas totalnya sekitar 2.000 megawatt, proyek ini membuatnya sebagai salah satu proyek energi surya terbesar di dunia Proyek energi surya Maroko tersebut diberi nama Nur Power Plant, di mana Nur ini berarti cahaya Ide ini berawal pada tahun 2003, di mana lembaga Think Tank Club of Rome berencana untuk membuat proyek ambisius yang bernama Desert Tech Proyek ini adalah memanfaatkan tenaga surya melintasi Sahara untuk menggerakkan seluruh Eropa Nur Power Plant di Maroko dan pembangkit lain yang sedang dikembangkan di Tunisia adalah percontohan dari gagasan proyek tersebut Awalnya, proyek ini berambisi untuk membuka ladang energi matahari di seluruh Gurun Sahara Namun, pemberontakan Arab Spring tahun 2011 serta serangan terhadap fasilitas gas di Al Jazeer membuat proyek ini gagal Pembangunan Nur Plant ini dimulai pada tahun 2013 yang terdiri dari beberapa PLTS, yakni Nur Owarzate, Nur Layayoune, Nur Tata Solar, dan Nur Bojour Solar Plant Proyek ini dibangun oleh Masen yang merupakan perusahaan swasta Maroko dengan pendanaan publik yang bekerja sama dengan perusahaan yang bernama Sener dari Perancis Untuk PLTS Nur Owarzate berlokasi di sebelah tenggara kota Owarzate, di mana kota ini dijuluki sebagai The Door of Desert karena dekat dengan Gurun Sahara Nur Owarzate ini dibangun pada area seluas 3.000 hektare Pembangkit ini terdiri dari 4 solar plant yang saling terhubung menjadi satu Empat solar plant tersebut diberi nama Nur I, Nur II, hingga Nur IV Keempat solar plant tersebut memiliki teknologi yang berbeda-beda dengan kapasitas total 580 MW yang dapat memasok kebutuhan listrik untuk 2 juta orang Biaya pembangunan Nur I ini sebesar 10 triliun rupiah yang menggunakan teknologi cylindrical parabolic mirror yang berkapasitas 160 MW PLTS Nur I ini juga memiliki kapasitas penyimpanan energi selama 3 jam Lalu, Nur II juga menggunakan teknologi silinder parabolic mirror yang berkapasitas 200 MW Nur II dibangun dengan biaya 9 miliar dirham Maroko atau sekitar 12 triliun rupiah serta memiliki sistem penyimpanan energi selama 7 jam Selanjutnya, Nur III dibangun dengan desain yang berbeda, yakni menggunakan teknologi konsentrat solar power, CSP Yang mana teknologi tersebut pertama kali digunakan di Maroko dan towernya memiliki tinggi 243 meter yang merupakan tower CSP tertinggi di Afrika CSP solar ini berkapasitas 150 MW dan memiliki sistem penyimpanan energi selama 7 jam Sedangkan pada Nur IV dibangun dengan menggunakan teknologi fotovoltaik solar cell yang berkapasitas 72 MW dan berada pada area seluas 137 hektare Teknologi pada Nur Owarzate solar plant berbasis konsentrat solar energy yang pembangunannya menghabiskan biaya total sebesar 2,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 36 triliun rupiah Cermin akan mengkonsentrasikan sinar matahari untuk memanaskan fluida di dalam tabung dan cermin tersebut akan selalu mengikuti pergerakan matahari Fluida yang dipanaskan tersebut suhunya akan mencapai 398 derajat Celcius Kemudian akan menghasilkan uap air yang menggerakkan turbin lalu menghasilkan energi listrik Proyek ini juga menggunakan air sebagai pendingin, di mana konsumsi air yang digunakan ini mencapai 3 juta meter kubik pertahunnya dan air tersebut berasal dari bendungan yang dibangun di dekatnya Nur Owarzate ini juga dilengkapi dengan molten salt yang berfungsi menyimpan panas saat siang hari Kemudian pada malam hari, panas yang disimpan pada molten salt tersebut akan digunakan untuk menghasilkan energi listrik Sedangkan Nurlayune Solar Plant merupakan PLTS hibrid yang menggunakan teknologi konsentrat solar dan fotovoltaik Biaya pembangunannya mencapai 2,3 miliar dirham Maroko, atau sekitar 33 triliun rupiah dengan kapasitas 800 megawatt dan saat ini masih dalam tahap pembangunan Kemudian Nur Tata Solar Plant merupakan PLTS hibrid yang terletak di kota Tata dan memiliki kapasitas sebesar 400 megawatt Dan terakhir adalah Nur Boujdour Solar Plant PLTS ini menggunakan teknologi fotovoltaik dengan kapasitas 20 megawatt yang berlokasi di kota Boujdour dan beroperasi pada tahun 2018 Selain pembangunan Nur Solar Plant, negara Maroko juga membangun ladang turbin angin yang berkapasitas 200 megawatt Jumlah total turbin angin pada ladang turbin angin tersebut adalah 101 turbin angin yang beroperasi sejak tahun 2014 Turbin angin tersebut dapat memasok kebutuhan energi listrik untuk 350 ribu rumah serta dapat mengurangi 200 ribu ton emisi karbon tiap tahunnya Demikianlah sedikit penjelasan tentang proyek energi hijau terbesar di Maroko yaitu Nur Power Plant di Gurun Sahara Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Unix 3M Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya